kirim salam kepadamu mirip gak kayak orang bilang kirim salam dong Mas Yenur mirip gak? nah ini yang mahal nih karena Aisyah muridnya seorang Nabi Nabi punya hak untuk bisa berdialog dengan Allah maka dalam dialog itu Allah menyebut Aisyah, kirim salamku buat kekasihku, Aisyah gimana tuh? bisa nah ini yang disebut mursyid hakiki orangnya kutub kalau bisa itu ada gak hari ini? ada tapi gak banyak mereka gak akan lebih dari 313 sesuai jumlah dengan Al-Mahdi tentara Al-Mahdi atau Ahlu Badr jumlahnya 313 itu dan mereka bisa dialog dengan Allah dialog dengan apa? dengan kolbunya, dengan ruhnya apakah wahyu? bukan, itu bukan wahyu syariat itu kayak ilham aja gitu apakah Tana bisa? andainya diantara umatku ada orang yang bisa berdialog dengan Allah muhaddas gelarnya lakana Umar maka dia adalah Umar hadis Suhaib Bukhari berarti di Suhaib Bukhari diakui bahwa ada sahabat-sahabat ada umat Nabi yang bukan Nabi tapi bisa berdialog dengan Allah SWT dan rahasianya ada di surah Al-Fatiha kalau antum bisa menguasai surah Al-Fatiha disitu ada dialog dengan Allah SWT baik fa'ahabbal abda fa'ahabbal abda rabbahu ini dua dua maful maka dia mengajak hamba mencintai Allah dan meminta Allah mencintai hamba la mahala wa thalika mirasul tazkiyah inilah warisan dari tazkiyah teman-teman dalam surah Al-Jum'ah ayat dua itu ada ayat huwa aladhi ba'atha fil ummiyina rasulan lalu ada karakter rasul itu apa karakternya? yatulu alayhim ayatihi wa yuzakkihin wa yu'allimuhumu alkitab wal hikmah karakternya yatulu alayhim ayatihi membacakan menyampaikan ayat-ayatnya kepada mereka lalu melakukan tazkiyah jadi mursid itu tugasnya adalah menyampaikan ke murid ayat-ayat Allah yang tertulis ataupun yang gak tertulis ada ayat Allah yang gak tertulis? banyak justru ayat Allah yang banyak itu yang gak tertulis ya bener gak? coba baca surat Ar-Rum mulai dari berapa tuh? 20 ya 20-20 sampai keberapa itu wamin ayati wamin ayati ternyata ayat Allah disitu bukan Al-Quran ayat Al-Quran menceritakan ayat Allah yang yang menghalir dalam diri kita ternyata disitu pasangan itu ayat Allah jadi antum yang belum punya pesangan ayat Allahnya kurang semoga segera amin semangat aja bilang amin covid-covid tapi yang kedua karakternya adalah tazkiyah membersihkan murid gitu maka teman-teman ketika kita pakai talkin astagfirullah di lantai dua beda gak antum baca astagfirullah sendiri? kenapa? oh ini yang lain belum ya? yang akhwat belum? yang banat belum? sebagiannya juga belum ketika kita baca istighfar dengan teknik yang yang musal-sal yang kita ikuti versi guru kita dan gurunya dari gurunya bukan dari baca buku itu ruh langsung berbicara ke ruh kolbu langsung kontak dengan kolbu langsung itu ada pengakuan dan nikmat coba sholawat pakai ruh dan nikmatnya bukan main ban abu yazul fikar itu kenikmatannya ketika dia bersolawat selama ini kita bersolawat tapi ketika sholawat itu dihubungkan dengan ruh itu terasa nikmat ya semoga nanti ada waktu khusus untuk akhwat ya insyaallah kalau yang yang bapak-bapak ini udah sering ini taib qat af laha man zakkaha surah dari syams ayat 9 sungguh beruntung sukses orang yang zakkaha berarti zakkaha membersihkan apa yang dibersihkan? nafs yang bersihkan nafs jadi nabi itu membersihkan nafsiyah sahabat nah teman-teman semua maka ada dua karakter mursyid ada mursyid yang membersihkan murid baru di karakter nafsiyah itu udah sukses ada yang sudah sampai membersihkan kolbu sampai ke roof terlantung makom-makomnya nanti bagaimana ini mursyid kebanyakan yang antum tahu itu adalah mursyid nafsiyah tapi kebanyakan juga gak berhasil nafsiyah sendiri juga gak berhas wa falahuha bizzafri bima'rifatillah itu dicetakkan itu salah cetak itu kayaknya qolahuha bener gak? ini yang bener falahuha kesuksesan keberuntungan manusia hamba Allah jiwanya adalah dengan bima'rifatillah hitabu wa'ala dengan mengenal Allah ini ilustrasi biar gampang orang yang suka naik gunung ketika dia berhasil ke puncak gunung bahagia gak? disebut falah orang kalau kuliah selesai 4 tahun S1 S2 S2 S3 berapa tahun S3 sekarang? kalau saya masih telat 4 tahun kena main-main dulu kerja-kerja dulu yang penting selesai selesai itu disebut dengan falah saya senang seseorang lalu saya nikah dengan orang itu itu falah saya pengen satu barang satu kendaraan saya membeli kendaraan itu itu falah oke jadi falah itu mendapatkan apa yang menjadi tujuannya apa yang jadi visinya itu semua fisik dan intelektual sekarang pertanyaannya kalau kolbu kita falahnya pakai apa? falahnya dengan zikrullah ala bizikrullah tatmainnul kulub kalimatnya sudah pakai ala itu Allah serius lalu didahulukan objek dan dipakai jarmah jurur dalam balaghah itu berarti serius hanya hanya dengan menyebut nama Allah hati seseorang bahagia berarti kolbu itu kalau kurang menyebut nama Allah dia tidak akan sukses maka mursyid kolbu kolbunya harus sukses dulu nyebut nama Allah sebagaimana mursyid akal di kampus dia harus berhasil dapat gelar dokter MA ya kan lanjut mursyid ruh nah inilah nabi nabi itu bukan hanya mursyid akal bukan hanya mursyid kolbu tapi juga mursyid ruh ini perbedaan mursyid hakiki dengan yang tidak hakiki ya wa'aidhan mir'atul qalbi idhan jalat lahat fihad dunya biqabhiha wahqiqatihha wamahiyatihha qalbu itu kalau sudah terang sudah bersih maka terkikislah darinya kotoran dunia jadi salah satu hijabnya kita kepada Allah adalah coba habis takbir ingatnya apa Allah hijabnya apa nih kalau pekerjaan nanti pekerjaannya masuk kalau ilmu nanti itu kepalanya panas tuh apalagi sudah masuk ribat kan ngajinya ngehantam-hantam terus pas sudah takbir wah kayaknya ini bidah nih ini kayaknya mau harus ditanyain nih nah muncul muncul itu dan itu normal berarti mungkin kerjaannya sudah gak jadi halangan di kolbunya tapi yang jadi halangan sekarang pikirannya itu bisa jadi begitu ya udah lepas nih dari akal masuk ke kolbu kolbu itu masalahnya apa lagi banyak zikir atau kurang zikir nah itu jadi persoalan juga tuh nanti ya ada rasa-rasanya kalau kolbu sudah mengenal Allah sudah menyebut nama Allah maka terpancarlah disana hakikat dua negeri yaitu dunia dan akhirat hasil al-manzilain neraka dan surga fayuhibbul abda fayuhibbul abdu al-baqi lalu si hamba akan mencintai Allah yang kekal wa yazhadu fil fani dan zuhud menanggalkan cinta dunia teman-teman tidak cinta dunia bukan berarti gak punya dunia tidak cinta dunia itu hanya bisa ada pada orang yang gak punya dunia kalau dia udah gak punya dunia ya mesti gak cinta dunia jadi zuhud itu hanya ada pada orang kaya sebenarnya tapi zuhud kolbu itu beda zuhud ruh itu beda zuhud kolbu cuma menanggalkan dunia tapi zuhud ruh dunia dan akhirat ditanggalkan yang dia mau cuma pemilik dunia dan akhirat jadi ada tingkatan zuhud 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 di atas zuhud zuhud di atas zuhud fatazharu faedatul tazkiyah maka nyatalah di situ keutamaan dari tazkiyah dan masyakha wa tarbiyah ya fashaykhu min junood Allah tabarak wa ta'ala may yurşidu maka syekh itu adalah tentara Allah katanya virus tentara Allah benar juga virus tentara Allah memang ulama kita ada sebagi namanya itu cuma mungkin ustadz kita ini berbicaranya ada orang yang gak senang sama beliau gitu aja maka di pelintir-pelintir itu kalimatnya kan ada orang gak senang sama beliau kan kalau saya gak ada masalah dengan beliau kita termasuk bersyukur kepada Allah dengan ada beliau karena adanya beliau itu akhirnya orang gak orang jadi rame lagi ngaji mazhab syafi'i ngaji akidah al-sunnah walaupun kemudian beliau sibuk di pergerakan lain maka guru menjadi tentara Allah yang dengannya murid mendapatkan bimbingan taib lalu disini ada hadis hadisnya panjang kita langsung saja wabi sanadina al-mutassil lal-nabi s.a.w kala hakian an rabbihi kala rasulullah s.a.w hakian an rabbihi apabila hambaku telah dominan pada dirinya sibuk denganku himmahnya hanya mencariku maka di saat itulah zikir jadi nikmat jadi saya kalau teman-teman mungkin bertanya dari kemarin dari dulu kok kadang zikir saya nikmat kadang enggak kok kadang sholat saya lezat kadang tidak jawabannya sudah sibuk belum dengan Allah istighol sibuk dengan Allah kita sibuk dengan handphone enggak iya coba sekarang sibuk dengan Allahnya sebandingnya sibuk dengan handphone kalau sudah begitu saya jamin handphonenya hilang nanti saat zikir ya bukan hilang diambil orang hilang dalam pikiran kita enggak ada lagi jadi kalau Allah ada lagi orang bertanya kok gak bisa khusyuk kamu belum sibuk dengan orang yang harus kamu khusyukkan dirimu ketika menghadapinya kita belum sibuk dengannya dengannya itu langkah pertamanya dengan namanya siapa namanya yang paling agung Allah inilah yang disebut dalam surat ikra taqabun al-muzammil wazkuris marabbik ini yang wazkuris marabbik sebutlah nama Rabbmu masih bukan nyebut nama Rabb nama Allah subhanahu wa ta'ala baik capek loh ya ngomentarin orang kita buka baca berita lalu kita lihat komentarnya capek loh bacanya baca aja capek apalagi yang nulis itu lebih capek itu itu lebih capek itu mau jadi orang yang capek atau mau jadi orang yang yang seger maka kalau ingin melihat orang yang paling seger di dunia adalah orang yang paling cuek dengan dunia gitu tapi dia sibuk dengan yang punya dunia itu powernya dahsat itu kalau dia sudah merasakan lezatnya zikurku dia rindu di atas sajadah di malam hari dia rindu datang keribat dia rindu mau majlis zikir rindu aja bawaannya pengen ketemu gitu yang sebenarnya yang ditemui di ribat bukan razi tapi robur razi bukan sajadah ini bukan tempat duduk begini bukan tapi yang mau ditemui adalah Allah subhanahu wa ta'ala emang di atas sajadah gak bisa bisa di rumah cuma karena kalau sendiri kita belum bisa mempengaruhi diri kita kan belum influencer gitu masih influencer karena kena flu terus jika sudah Allah lah menyebut nama Allah yang dia rindui maka beliau mengatakan jika dia setelah menikmati nikmatnya zikir dikatakan disini asyikani wa asyiktuhu maka dia akan merinduiku aku pun merinduinya pertanyaannya siapa yang dulu merindu hamba atau Allah zahir hadisnya hamba tapi hakikatnya adalah Allah Allah menyertai hamba dalam rindu kita dalam rindunya kenapa Allah Allah maha awal tidak ada sebelumnya siapapun ketika dia merindui kita lalu kita merinduinya siapa yang duluan yang maha kadim kita kan baru hadis makhluk tapi dia dahulukan nama kita disini ini masuk ke ayat Al-Baqarah itu fazkuruni azkurun sebut aku aku sebut namamu sebenarnya dia duluan nyebut nama kita baru kita nyebut nama dia maka beruntung antum kalau zikir Allah lagi sebut nama antum semua ya Alhamdulillah Rabbil Alamin wa ra'faitul hijab fima baini wa bainah lalu aku hangkat tirai penghalang antar aku dan ya teman-teman semua hijab itu banyak hijab itu dibagi dua penghujung kitab dari jami usul awliya kaitan imam ahmad khusus kanawi muhaddis tabi mursyid naqshbandi jadi kitabnya setebal ini tapi intinya cuma satu paragraf di akhir apa kata beliau hijab kepada Allah itu ada dua macam satu macam 70 ribu satu macam 70 ribu satu macam pertama an-nur satu macam kedua az-zulmah saya pernah nyebutin itu ya cahaya dan kegelapan cahaya itu taat kebaikan kesolehan kegelapan itu maksiat jadi orang yang taat dan maksiat ini terhijab kepada Allahnya sama maka nanti coba lihat ada orang taat belagu sok suci ada orang maksiat dikit-dikit nangis sebut nama Allah nangis istighfar nangis duluan mana yang sampai ini kira-kira gitu saya udah sering bahas ini mungkin lebih lima kali ketika Allah mengatakan fawaylul lil musallin celaka bagi orang sholat sholat taat dia taat secara zahirnya tapi kolbunya terhijab karena merasa taat orang yang maksiat ada dua juga ada yang maksiat tidak tahu cara keluar dari maksiat tidak tahu cara kembali kepada Allah tidak tahu cara taat ada yang tahu cara taat ini yang dikatakan oleh iman ta'illah kalau yang maksiat itu orang alim maka gak masalah karena dia tahu cara taat tapi kalau yang maksiat itu orang jahil dia akan mikir ya sudah lah hancur-hancur sekalian gitu yaudah nikmatin aja deh gitu nah ini kacaunya disitu ya gak tahu cara pulang nah hijab kita yang mana setiap hari kita kena hijab itu dan hijab maksiat itu sebenarnya ketika orang taat di dalam taat itu ada maksiat ketika dia merasa dirinya taat itu dia bermaksiat kolbunya mungkin dia gak maksiat secara zahir berilmu ilmu itu hijab nur orang mengira ilmu mulia semua belum tentu ketika dia berilmu dia merasa lebih pintar dari orang lain satu orang jadi saya merasa lebih pintar dari antum satu orang aja nih udah saya langsung kemudian terhina di hadapan Allah itu sebabnya kenapa kita kalau ngaji kita istighfar dulu baca fatihah dulu supaya itu bisa dikondisikan kolbunya gak merasa pintar jadi pintar pintar itu hijab nur tapi di dalamnya jadi itu kayak berlapis luarnya gelap dalamnya cahaya luarnya cahaya dalamnya gelap luarnya taat dalamnya maksiat luarnya maksiat dalamnya atas begitulah terus nah kita yang mana nih bijak-bijak aja berhijab baik apa karakternya kalau sudah berkurang hijabnya tadi hijabnya 70 ribu seorang seorang nabi saja itu terhijab apalagi kita nabi musa karena masih terhijab Allah tidak izinkan melihat hata cahayanya gak diizinkan apa kata Allah lihat ke gunung itu jika gunung itu tetap bertahan maka engkau bisa melihatku lalu Allah memperlihatkan apa kesana cahayanya hancur gak gunung nabi musa pingsan jadi beliau gak melihat cahaya hanya pantulan cahaya di gunung udah pingsan itulah hijabnya nabi musa nabi muhammad hijabnya saat di aras falamma qaba qawseini aw adana atau summa dana fatadalla jaraknya cuma dua dua busur tapi dua busurnya Allah bukan dua busurnya kita itu hijab terdekat hamba Allah dengan Allah itulah hijab nabi muhammad sallallahu alaihi sallam maka nabi ketika bertemu Allah di aras itu 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 ada jaraknya segitu doang nabi musa nabi ibrahim itu di bawahnya ntar nabi yang lain di bawahnya kita gak tau dimana nih semoga kita nanti ngikutin nabi muhammad sallallahu alaihi sallam amin banyak-banyak salawat apa karakter kalau hijab sudah terbuka meskipun tidak semua layas hu idha sehannas ketika orang lalai dia gak lalai gitu orang lagi asyik cinta dunia dia gak asyik cinta dunia dia lagi di dunia tapi gak asyik dengan cinta dunia ulaika kalamuhum kalamul anbiya mereka kalamnya adalah titisan warisan para kalam nabi kalam para nabi sallallahu alaihi sallam ulaika al-abtal haqqan ulaika al-lazina idha arattu bi ahlil ardi akubatan aw adaban dakartuhum fiha fasaraftuhu bihim anhum nah ini dia nih mereka itu adalah boleh disebut poros poros-porosnya wali di muka bumi yang mana apabila aku ingin memberikan suatu balak bencana di suatu negeri disebut saja nama mereka maka aku akan menjauhkan balak itu dari negeri itu kira-kira teman-teman Singapura udah resesi Jepang udah resesi Singapura bulan lalu 40-an persen minus Jepang 28 persen minus itu angkapan sih gitu ya tanya ke ahli ekonomi ya negara sekitar sudah hancur semua Indonesia kita kemarin bulan lalu minus 5 persen atau kurang berarti masih dijaga Allah gak padahal kita ngerasa susah loh ya atau ngerasa biasa aja biasa aja kira-kira ketika negara yang maju Norwegia atau itu negara yang paling gede pensiunannya sedunia ngalahin Amerika ngalahin semuanya tapi sekarang hancur resesi semua negara kita resesnya paling dikit-dikit gitu doang maka saya mau kasih tau di negeri ini ada wali-wali sejenis itu sejenis orang-orang ini ya mungkin di atas kutub lagi gaus Wallahu'alam Alhamdulillah Rabbil Alamin ya kembali ke kalimat di belakangnya sedikit ada ayat Allah 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 Mereka lah yang Allah berhidayah Maka dengan hidayah mereka undahlah kalian mengambil pedoman ya mengambil petunjuk apa kata beliau para masyaih itu ketika mereka menjalani jalan hidayah barulah saat itu mereka berhak untuk diikuti jadi kenapa syaih itu jadi mursyid karena dia setelah menjalani jalan hidayah dan mereka menjadi para imam orang-orang bertakwa baik ada sedikit lagi yang mau kita bahas meskipun antum nanti ga bergelar syaih mursyid tapi makomnya kalau bisa nyampe amin mau ga makom kolbu para wali mau ga walaupun kita ga perlu ditulis syaih mursyid ga perlu kan ga perlu antum itu dapet gelar doktor profesor sebenernya yang penting ilmunya dapet profesor bisa ga semoga bisa apa kata beliau sir rahasia seorang salik salik itu sebutan murid untuk dalam tradisi sufi supaya sampai ke makom kewalian ini anna salik makmurun bisia setin nafsi mubtala bisifat bahwasannya murid diperintahkan untuk bersiasat dengan dirinya lagi jam 3 jam 4 tuh dirinya pengen tidur atau apa tidur nah siasat dengan diri gimana ya dilawan tidurnya ketika Senin Kamis makanya pengajian kita bukan hari Senin bukan hari Kamis lemes pastinya itu orang banyak makan siasat dengan diri puasa gitu di saat orang asik ngomongin politik politik yang negatif dia ngomong politik yang positif kayak gitu ya itu siasatun nafs mubtala bisifatia karena si murid diuji dengan sifat-sifat nafsia iptila itu adalah hadiah dari Allah bukankah ujian ujian skripsi bagi orang-orang kampus itu ditunggu-tunggu saya paling kecanduan dulu ujian-ujian skripsi ujian disertasi tes itu paling seneng WIP itu paling seneng walaupun teman-teman saya pada gak seneng tapi teman-teman yang gak seneng itu walaupun gak seneng dia menginginkan gak itu walaupun kita gak ingin diuji tapi kita mesti diuji gitu kira-kira begitulah wala yazalu yasluku bisidqil mu'amalati hatta tatma'inna nafsuh jadi seorang murid itu senantiasa digembleng agar mempunyai sifat sidik dalam berumah amalah sehingga jiwanya mutma'innah mutma'innah itu yang kita sebut jiwa konstan stabil jadi dia itu gak akan begini-gini lagi bukan berarti dia gak pernah masyiat bukan berarti dia gak akan pernah berbuat salah bukan tapi di dalam dirinya itu ada kestabilan ini yang mau kita cari wabitumakni ninatiyat tumakni na tumakni nah ini kurang nunnya yantaziu anha alburudat walibus alati istashabat ha min asli khalkatih wa biha tas ta'asi ala ta'ati walangkir lil'ubudiyah ada ada rasa sejuk rasa panas rasa nyaman tidak nyaman di saat kita ta'at dan maksiat orang saat maksiat ada gak kenyamanan gak di hatinya ada dek kayak gitu gak enak ketika ta'at ada kenyamanan bolak-balik begitu ini murid tanggalkan tuh sisi nafsiyahnya kalau sudah begitu walaupun dia nanti ta'at dia gak akan GR ketika dia maksiat dia tidak akan kehilangan akal untuk pulang dia tahu jalan pulang ini lah yang dikatakan di dalam ayat ini ini masih banyak sebenarnya cuma intinya ada di bagian bawah kama'annal waladnya dua baris terakhir kama'annal walada juz'ul walid fil wiladah tabi'iyah sebagaimana anak itu adalah bagian dari diri orang tuanya secara biologis watasiru hadil wiladah anifan wiladah ma'anawiyah maka murid pun ketika digembleng sama gurunya itu juga menjadi anak rohani gitu jadi kita kita punya guru rohani maka itu adalah ayah rohani kita itu sebenarnya kenapa kalau ayah ibu jasmani paling-paling cuma doain rezeki banyak ya kan ya langsung ya mohon maaf hampir semua ayah ibu yang tidak tidak ulama dan tidak mengenal dengan bahkan ulama kia juga masih begitu itu paling doain semoga kamu sukses anaknya menjadi apa nih dokter dokter arsitek paling gitu doang bisnis tapi jarang orang tua yang mengatakan saya doakan kamu selamat dunia akhirat masuk sorga bersama nabi itu gak ada gitu ada gak? gak ada yang begitu doain siapa? guru hanya guru yang mendoakan si muridnya supaya selamat sampai ke akhirat sampai beberapa guru kita bilang ente nanti dimana saya cari di akhirat sampai ada yang begitu ngongong itu lebih dari orang tua gak? maka sayang mohon maaf sayangnya orang tua biologis terkadang hanya sifatnya materi anaknya bisa dieksploitasi gak nih? jadi sumber duit gitu nah padahal suksesnya orang tua ketika anaknya jadi mahar masuk surga gitu sebagaimana suksesnya anak ketika dia menjadikan orang tuanya mahar masuk masuk surga maka ada ungkapan yang diriwayatkan secara bebas ini bukan hadis la yuflih ma lam yulat marratain tidaklah sukses siapa yang tidak terlahir dua kali lahir secara biologis lalu lahir secara rohani kapan terlahir secara rohani ketika itu merasakan zikir yang nikmat ketika zikir ketika Allah ilaha illallah itu terasa getaran di kolbu itu terlahir kembali udah kalau sudah merasakan itu ketika nyebut nama Allah itu terasa nikmat itu sudah terlahir kembali beruntung di percuma di percuma dengan kelahiran biologis maka dia terhubung ke alam zahir alam nyata dengan kelahiran rohani maka dia terhubung terkoneksi ke alam rohani inilah kajian di tempat Pak Mahadi kemarin alam ruh itu belum malakut belum ruh kita sudah jelaskan ada alam malak ada malakut ada jabarut nanti keatasnya ada lagi ketika kita bertemu nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi kebanyakan itu di alam malakut namun ada orang lagi antara sadar gak sadar sadar gak sadar kan berarti rohnya lagi bolak balik bolak balik di saat itu dia ketemu nabi nah itu sebenarnya dia nyampur tuh antara sadar gak sadar kita sebutlah alam malakut aja nabi udah masuk ke alam malakut kan sekarang tapi orang-orang yang kolbunya tajam dia dalam keadaan sadar begini dia bisa melihat hadirnya rasulullah hadirnya para arwah hadirnya malaikat meskipun matanya ini melek kolbunya juga melek nah itulah para nabi dan para awliya ya para awliya yang disebut ahlul kasyaf tapi antum jangan minta-minta gitu deh ya repot nanti coba lagi lagi datang ke sini ntar ngeliat ada yang nunggu depan dua orang misalnya kan ntar lagi zikir terus orang turun lagi baca rotib tiba-tiba ada yang teriak kan gitu pas diliat kok gak ada yang teriak tau tuh ngeliat kelabang kan aneh nanti repot kan jadi beruntung kita gak melihat alam salah satu hijab yang nikmat adalah Allah tidak selalu memperlihatkan alam malakut coba dilihatin terus berdesakan tuh roh itu lagi nyari syafaat jadi roh-roh yang belum ketemu dia jalan pulang jadi semua orang yang meninggal itu belum masuk kesana itu dia lagi nyari tempat yang bisa ngasih dia syafaat tapi dia gak yang kita sebut roh konteyangan bukan pocong jalan-jalan eh bukan dia lagi nyari sebagaimana di dunia di dunia itu orang mencari guru yang bisa mengenalkan dia ke Allah bener gak? sama nanti kalau gak ketemu di dunia dia nyarinya di alam barzak gak ketemu di alam barzak dia nyari nanti di barang masyar maka di barang masyar hadis yang sahinya semua umat cari Nabi Adam Nabi Adam bilang gak saya gak bisa kalian aja keluar dari surga karena saya kan gitu kan terus Nabi Adam ke siapa? Nuh Nuh ke Ibrahim Ibrahim ke Musa Musa ke Nabi Muhammad dalam riwayat yang kedua ditambahkan Nabi Isa namun al-sahih tidak ada Nabi Isa itu yang sahih sebenarnya walaupun lafaz yang kedua Isa itu sahih tapi secara makna matan itu tidak tepat setelah Nabi baru kemudian semua Nabi dapat izin berarti eska syafaat para anbiya itu ada di tangan Nabi Muhammad apa kata Nabi Musa ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad antum perlu doa gak? dulu doa gak? gak doa kan? sekarang dijadikan umat Nabi Muhammad tuh Nabi Musa cemburu tuh beruntung gak kita tuh? jadi jangan lagi sesali kenapa saya lahir zaman sekarang kok zaman ini covid susah nih nikahnya jangan gitu lagi baik akhirnya kira itulah kita gantung disini para Sheikh Hakiki itu yang yang menjadi guru kita dialah yang melahirkan rohani kita sehingga menyentuh alam malakut sehingga teman-teman insya Allah kalau rajin bisa menikmati nama Allah dalam kesendirian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh